Halo guys, David disini dan ini adalah iPhone XS yang harganya cuma 1,8 juta aja. Karena ini adalah iPhone XS, XS-an alias versi palsu atau replika punya. Atau KW punya, inget ya, replika itu bukan berarti nipu asal kita udah dikasih tau. Kalau barang yang kita beli memang versi replika punya. Kalau barang ini bilang iPhone asli nih, terus taunya palsu, nah itu baru namanya ditipu. HP ini sendiri udah jelas replika ya, karena ada dikasih stiker HDC. HDC, kombinasi 3 huruf yang udah dikenal sama barang replikanya. Saya sendiri nggak nyaranin anda buat beli HP replika kayak gini, karena kualitasnya jelas nggak terjamin dan semuanya juga nggak terjamin sih dari garansi atau dari apa. Tapi saya ngerti kok, kalau misalnya anda pengen beli HP ini buat gengsi-gengsian aja, testimoni tempat saya beli barang ini aja pada ngeh kalau yang mereka cari itu gengsi. Bukan kualitas barang, tempat saya beli, saya nggak mau kasih tau soalnya saya nggak mendukung anda buat beli barang kayak ginian. Tapi kalau misalnya anda memang udah niat dan mau nyari ya, saya nggak bisa larang. Ya tujuan saya bikin video ini lebih ke soal gimana cara ngebedain HP replika sama aslinya aja sih. Makanya disini saya ada sertain iPhone XS yang asli. Ini kebalik, iPhone XS yang asli. Sambil kita unbox yang replika. Sambil kita bandingin deh. Kalau misalnya anda pengen nonton video unboxing yang iPhone asli ini, saya udah pernah bikin. Oh iya, saya belum tau ya soal isi kotak ini, jadi pengennya spontan aja, pengen ngebandingin langsung, jadi ya biar seru aja gitu. Nah sekarang kita langsung mulai aja. Perbedaan yang paling saya rasain pertama kali waktu ngeliat nih kotak replika ini adalah warnanya. Disini keliatan banget kalau warna dari kotak iPhone asli itu kontras, jadi hitamnya itu hitam banget. Disini kayak ada kabut-kabutnya gitu, kayak lebih putih. Terus yang saya agak heran, ini kok gambar planetnya atau gelembungnya beda gitu ya. Entah kenapa rasanya polanya beda gitu. Padahal kalau misalnya dia mau nge-replikain yang asli gitu, harusnya gambarnya tinggal di-copy aja, di-scan atau di-cetak. Tapi ini beda, ya jadi mungkin diinget aja kalau yang asli itu, yang hitam itu gede kayak gini, sementara yang replika dia kayak gini. Tapi entah ya apakah setiap kotak iPhone itu sama gambarnya kayak gini, saya juga nggak tau. Mungkin memang beda, jadi memang beda. Cuma yang pasti kualitas cetakannya itu beda banget. Terus disini juga kalau yang asli, perhatiin kalau di bagian yang pinggirnya ini, yang metalnya ini, dia mengkilat. Jadi mengkilat gitu, kalau dibalik-balikin kelihatan mengkilatkan di bagian pinggirnya kayak gini. Sementara kalau di kotak yang palsu, selain dia udah kusem, dia sama sekali nggak ada kilatannya. Ya sebenarnya stiker HBC ini udah membantu banget, tapi misalnya kalau ada yang tanya nipu anda dan dia bilang ini kotak yang asli, anda jadi bisa tau yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Terus disini juga kelihatan banget kan, saya nggak perlu ngomong apa bedanya. Ya saya omongin deh, soalnya disini iPhone kotak yang aslinya itu kelihatan mengkilat, sementara yang palsu ya gitu aja, satu warna aja. Terus tulisannya juga, kalau yang iPhone dia tulisannya lebih kurus, sementara yang HDC dia lebih tebal. Terus dari hurufnya aja udah beda, ini E-nya kayak gini, ini E-nya agak tajam kayak gini. Pokoknya kelihatan sih kalau dari luar, terus di bagian belakangnya juga stikernya beda. Ini tulisannya 256GB sih, jelas bukan sih. Sini juga kotaknya, ya tempelannya kayak ngasal gitu, ini asal tempel aja. Dan sekali lagi, saya nggak bisa salahin yang jualan ini, dia nggak nipu sama sekali. Karena dia udah bilang, karena kalau HP ini adalah HP iPhone yang bukan iPhone, alias iPhone-iPhone-an. Disini juga kelihatan kalau stikernya itu, tulisan disini kelihatan lebih tajam, lebih rapi. Kalau disini kayak ada yang gede, ada yang kecil, terus stikernya juga tempelannya nggak terlalu rapi. Jadi ya, dari kotaknya kayak gitu. Nah, gimana kalau orang yang jual iPhone palsu itu pakai kotak iPhone yang asli? Nah, itu kan kalau dilihat dari kotak aja, kita langsung ketipu. Jadi kita langsung buka aja. Disini ada kotak HDC. Kita buka, dan langsung kelihatan kalau... Waduh, ini pakai bubble wrap lagi. Disini ada kartu garansi dari HDC. Ya, disini ada nama pembeli, ya tanggal saya beli, 21 Januari. Oke lah, disini udah dia memang pengen kasih tau banget kalau HP yang anda beli itu adalah HP replika. Jadi, thank you banget buat penjualnya. Waduh, ini nggak harganya 23 juta, jadi dari harganya aja udah beda. HP iPhone XS yang asli sama yang replika. 23 juta sama 1,8 juta. Disini dia dibungkus pakai bubble wrap. Wow, parah banget sih. Ya, buat keamanan kali ya. Dan disini dia ada... Wow, ada pelindung anti-gores. Oke, bentar. Saya batuk bentar. Sip. Oke, disini ada dikasih anti-gores. iPhone yang asli aja nggak dikasih anti-gores sama sekali ya. Sekarang kita cabut dulu. Wih, anti-gores cuy. Cuma ya pasangnya memang nggak rapi-rapi banget. Disini masih ada kelihatan bekas yang nggak mantep. Jadi ya lumayan lah. Terus di samping kanan-kiri gini dia ada dikasih pelindung bagian samping yang iPhone asli pun dia nggak punya. Sekarang kita copot aja. Mungkin biar nggak... Itu kali ya. Biar nggak lecet-lecet kali ya. Nggak tau deh kualitas besinya disini. Disini ya kita jelas nggak bisa ngarepin kualitas apapun ya. Baik dari build quality atau software atau kamera atau apapun juga deh. Karena memang tujuan orang beli ini ya memang gengsi doang. Yang bilang beli HP HDC buat nyari kualitas mah itu kayaknya pembelaan aja deh. Disini ada plastik buat dicabut juga. Kalau di iPhone beneran juga ada sih. Wuh! Saya kirain saya mau nyabut plastik. Tapi taunya saya mau nyabut bagian belakang yang warna putih ini. Wow! Gawat, 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 gawat. Ini kualitas build quality-nya memang kayak gini banget. Memang buat dilihat dari luar banget. Biar dilihat orang. Wah gila iPhone! Iya nih! Pake iPhone XS. Jadi gini lah ini kita anggap kalau kita cabut gimana ya. Agak susah. Wah ternyata. Yah kayak gitu aja lah nanti baru dibersihin. Jadi bagian belakang iPhone XS, XS-an kayak gini. Sementara iPhone XS yang asli itu kayak gini. Kalau dilihat sih bedanya nggak terlalu kelihatan ya. Kayak wow! Ini mungkin bakal saya jadiin thumbnail cara ngebedain iPhone XS asli dan iPhone XS palsu. Di sini saya bisa ngeliat perbedaan yang paling jelas ada di bagian kameranya. Kalau misalnya iPhone XS asli, ya kameranya bakal kelihatan birunya kayak lensanya lebih padat, lebih warnanya lebih mantep dan nggak ada abu-abunya gitu. Sementara kalau di iPhone XS, XS-an, dia bakal birunya cuma setitik doang kayak mungkin sensornya kali ya. Dan bagian abunya itu kelihatan tebel banget. Ini oke biar lebih fokus kayak gini. Dan yang asli kayak gini, yang palsu kayak gini. Dari kualitas tampilan lampu flashnya aja udah kelihatan kalau ini kelihatan bener-bener krem. Sementara kalau ini kelihatan kayak kuning dan agak kusem gitu. Jadi kalau step pertama buat ngebedain dua hape adalah liat bagian kameranya. Terus di sini juga tentu aja iPhone yang asli nggak bakal bisa dicongkel-congkel kayak gini. Sementara kalau yang palsu dia kuku aja bisa masuk kayak gini. Wah, kejepit. Oke. Di sini juga kelihatan kalau dia kayak memang bisa dilepasin gitu. Di gitu sih kayak dia cuma ditempelin doang. Sementara kalau ini kelihatan nyatu. Jadi begitulah perbedaan pertama yang bisa langsung saya temui. Terus barusan juga saya ngeliat bagian samping. Kalau iPhone XS, wuih. Yang asli bagian merahnya ini kelihatan lebih rapi. Yang ini bagian tombol buat mute ya atau tombol notifikasi. Sementara kalau XS palsu dia ini kayak diwarnain doang deh. Atau kayak cuma dikasih segaris doang. Kalau yang asli kan dia kayak full gitu tuh. Sementara kalau yang palsu dia kelihatan kayak cuma diwarnain doang. Oke. Terus kalau dari feel nekennya secara mengejutkan nggak jauh beda. Wow. Ini lumayan sih. Saya kayak nggak bisa terlalu ngebedain feel neken tombol volume dari kedua hape ini. Dari tombol powernya juga. Ini kerasa lebih empuk sedikit sih. Kayak lebih lembut. Sementara ini kayak lebih clicky. Jadi memang yang asli sedikit lebih meyakinkan. Tapi kalau nggak dibandingin langsung kayak agak susah gitu ngebedainnya. Di bagian atas. Di sini nggak ada garis antenanya. Sementara yang XS ada. Di bawah. Di bawah lumayan oke. Jadi di bawah ini yang palsu ini dia ada. Stiker HDC. Jadi mungkin ini stiker garansi kali ya. Terus di sini kalau yang asli ada garis antenanya dan lubang speakernya lebih sedikit. Sementara kalau yang replika atau HDC dia kayak lebih seimbang gitu. Kayak iPhone X sih. Jangan-jangan ini iPhone X terus kayak dijual sebagai iPhone XS. Nggak tau lah. Dan kalau di bagian depan bakal kelihatan banget. Ini kita cabut aja deh. Biar kelihatan banget. Yang pasti dari bobot iPhone XS, XS-an ini bener-bener ringan. Dibandingin iPhone XS yang asli. Bedanya berapa gram ya? Bentar. Ada timbangannya. Oke ini timbangannya. Kita hidupin dulu. Ini XS yang asli. Beratnya. Oke. 175. Sementara kalau XS yang XS-an. Beratnya. 155. Jadi isinya juga lebih sedikit. Nggak terlalu padat. Bedanya 20 gram. Oke. Dari berat juga udah kelihatan bedanya. Kalau dari ini anti-goresnya agak susah buat dilepasin sih. Coba kita lepasin. Paksain deh. Ini boleh juga ya. Ini anti-gores merek apaan? Lumayan mantep. Uh. Susah loh. Biasanya anti-gores. Uh. Kuku saya juga udah lumayan panjang. Biasanya ya. Uh. Oke. Nah kalau udah lepas gini mah gampang. Sip. Ya lumayan mulus lah. Di sini saya juga ngirain. Kalau. Bagian layar yang XS-XS-an bakal kelihatan lebih murah. Tapi ternyata kalau dilihat dari luar kayak gini. Nggak terlalu jelas. Paling bedanya. Ya di sini kalau iPhone XS beneran kan dia. Kelihatan lebih hitam. Sementara kalau ini dikasih kecaya. Dia bakal kelihatan jelas. Bagian poni. Sama bagian display-nya. Sekarang kita hidupin aja. Enteng banget. Serius. Ini. Pas dipegang kerasa. Wih deh. Apple putih dan Apple hitam. Yin Yang. Gila. Ini serasa kayak komik-komik apa gitu. Kayak hitam dan putih berlawanan. Kayak gimana lah gitu. Ini yang asli yang warna hitam. Sementara yang ini yang palsu. Wow. Langsung. Ini rainbow gitu. Eh nggak sih. Ini efek CPL ya. Eh bukan sih. CPL bukan sih. Memulai Android. Ya wajar sih. Itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena. HP-HP yang iPhone-iPhonean. Memang semuanya basisnya Android. Oke di cut bentar. Tadi barusan saya bilang. Kalau layar dari ini. Kelihatan. Nggak bagus. Karena ada pelangi-pelanginya. Sebenarnya itu saya yang salah. Karena. Tadi saya pakai lensa. Yang dilapisin filter CPL. Jadi kelihatan kayak ada pelangi gitu. Kalau filternya dilepas. Bakal kelihatan langsung. Kayak. Ya kita lihat langsung pakai mata gitu. Jadi. Dia nggak ada pelanginya. Tapi tetap aja. Dia kelihatan warnanya. Kelihatan kayak HP yang. Memang nggak mahal gitu. Kayak HP 2-3 jutaan. Sekarang kita lanjut. Eh tapi ada satu lagi. Yang saya lupa sepanjang video ini. Sebenarnya ini saya syuting pas. Ya videonya udah kelar sih. Tapi saya baru ingat. Kalau isi kotaknya belum. Kita lihat. Jadi. Kita selingin ini dulu aja. Baru lanjut yang tadi. Oke. Jadi di dalam sini. Kita. Ini yang asli ya. Kita bakal ngedapetin. Hello. Halo. Terus. Ada. Sim ejector yang kayak gini. Terus. Ya kayak gini. Kayak gini. Dan ada stiker Apple. Terus kalau yang. Replika. Kita juga dikasih salam hello. Tapi. Hellonya kayak lebih nggak ikhlas gitu. Kayak lebih tipis. Tulisan H nya aja. Pakai huruf kecil kayak gini. Ah. Jadi. Nggak terlalu. Keren gimana gitu. Terus disini. Sim ejectornya juga. Tipis gitu. Kalau disini. Dia sim ejectornya. Lebih tebel. Lebih meyakinkan. Kalau ditekuk. Kayak nggak bakal patah gitu. Jadi. Ya ini yang tipis. Yang. Replika. Sementara ini yang. Asli. Kelihatan. Harusnya kelihatan lah ya. Tipisnya. Keperbedaan tipisnya. Yang pasti kalau ini ditekuk. Ini pasti. Hancur duluan. Oke. Kita lanjut ke dalam lagi. Hello. Gitu kan. Hellonya kecil gitu. Nggak bakal. Kayak hello. Ini kamu baru beli iPhone. Tapi hello. Ini kamu baru beli iPhone yang. Replika. Jadi. Ya. Cukup tau lah ya. Ya mungkin kayak gitu maksudnya. Terus disini. Ada. Kepala charger. Yang dua-duanya sama-sama. Buat colkan Indonesia. Tapi kok. Bentuknya beda kayak gini. Hmm. Nah intinya. Saya tetap nggak suka sama yang asli. Karena. Kecepatan ngecasnya lambat banget. Terus disini kita juga bakal dapetin. Earpod. Yang. Setau saya ini bisa dibeli dengan harga 20 ribuan dong. Soalnya. Waktu itu saya kayak pernah ketipu gitu. Wih. Earpod 20 ribu. Tapi ya bentuknya kayak gini dan. Tentu aja palsu. Disini. Ada earpod yang beneran. Oke. Bentuknya kayak. Malah lebih murah gitu ya. Karena dibungkus pake kertas doang. Sementara. Ini pake kaca akrilik gitu. Terus disini ada. Kabel data. Yang udah saya lepasin. Karena memang HP 10s saya pake. Dan disini ada kabel data juga. Yang. Surprisingly. Dia pake konektor. Lightning. Lightning. Jadi. Nggak bisa dilihat dari jenis konektor. Kok ngomong-ngomong. Disini kok kayak. Kelihatan nggak? Disini kayak. Hmm. Bentar ya. Kita lihat ya. Jadi. Kalau yang replika. Dia. Plastiknya kayak. Hmm. Dari suara aja ya. Sementara kalau yang asli. Wah. Jadi ini kelihatan. Kopong gitu. Murah gitu. Dan disini. Wih. Kayak lebih meyakinkan gitu. Lebih mantep. Tok, tok, tok. Dari pak, pak, pak gitu. Jadi. Mungkin udah kejauhan. Selipannya. Sekarang kita balik lagi. Ke video yang ngelanjutin. Soal layar tadi. Hmm. Wallpapernya udah mirip sih. Sama. Sistem unlocknya juga. Wih. Dia dibikin. Semirip mungkin. Sama notifikasi dari iPhone. Ini usaha yang bagus sih. Saya salut sama yang. Bikin custom ROMnya gimana. Dan. Nah. Saya unlock dulu. Yang ini. Kalau kita buka. Sep. Wih. Iconnya mirip. Biar ini mirip banget sama. Kayak icon-icon dari iPhone. Oke. Ini mirip banget sama icon-icon dari iPhone yang asli. Beneran kayak gini. Kayak asli gitu jadinya. Kalau dari icon berarti udah bagus banget. Sementara ini Face ID. Oke. Dan disini keliatan jelas. Kualitas layarnya ini bener-bener jelek banget. Soalnya. Pelangi-pelangi alangkah. Nggak indahnya gitu. Dan disini. Disini kalau iPhone XS yang bener gitu. Kelihatan clear banget. Jadi. Bening. Dan licin. Terus disini. Kerasa keset. Terus ada pelanginya. Tapi kalau dilihat langsung pakai mata sih. Ya oke lah. Walaupun. Memang kualitas warnanya. Kelihatan kayak HP sejutaan. Dan karena harganya memang sejutaan sih. Dari icon-icon semuanya udah mantep. Jadi feel iPhone-nya kerasa banget. Dari Face Unlock. Oke. Face ID. Dan disini juga jamnya kerasa mirip. Kelihatan mirip. Kelihatan mirip. Kalau kita tarik ke bawah. Dia nggak bisa munculin apa-apa. Karena. Karena. Hmm. Mirip ya. Ya karena ini memang bukan iOS. Eh bukan iOS ya. Hmm. Keluarin notifikasinya. Oke. Keluarin control centernya. Dimana ya. Disini juga. Nah. Mungkin bagian ini paling bikin perbedaan ya. Disini. Bagian bawahnya. Atau dagunya. Kalau iPhone XS yang beneran. Dia tipis. Mirip sama bagian kanan kiri bezelnya. Sementara. Oh banyak batuknya. Video ini. Sementara kalau. Bagian kanan kiri dari iPhone XS XS-an. Dia. Tebel bagian bawahnya. Jadi. Kalau mau ngebedain. Mungkin ini bisa jadi patokan yang bener-bener nentuin. Jadi ya. Itu lagi. Satu perbedaannya. Sekarang kita coba tes shortcut. Tadi kayaknya ada shortcut di bagian. Oke. Disini. Harusnya ditekan bisa. Wih bisa. Dan. Feel geterannya beda banget sih. Kalau ini pas ditekan. Feel. Disini shortcutnya. Deng. Kayak beneran Android gitu. Sementara kalau disini. Dia. Kerasa banget. Fitur 3D Tossnya kayak. Sepak. Kayak beneran ditekan. Jadi. Itu lagi salah satu perbedaannya. Kita coba. Ngetes foto. Wow. Ini kayak nge-lag-nge-lag gitu bagian view findernya. Jadi. Terasa perbedaannya. Disini kita coba potret HDC. Kartu garansi. Lumayan tajam. Wah. Oke. Terus. Pake yang asli. Pas ditaruh juga rasanya kayak kerupuk gitu. Oke. Oke. Ini yang asli. Terus. Ini yang. Replika. Oke. Fokus. Oke. Saya jadi ingat cerita kakak saya yang dulu kan saya belum ngerti apa-apa tuh. Waduh. Tripodnya itu lah yang ngomongin apa deh. Dulu kakak saya pernah cerita. Ini temennya punya Samsung Note berapa? Cuma 2 juta loh. Saya terkejut banget. Karena saya belum ngerti. Tapi. Setelah ngerti ya. Ya oh. Itu HDC pasti. Jadi. Jangan. Gampang tertipu lagi. Kalau ada HP mahal yang dijual dengan harga segitu. Apalagi merknya Samsung dan iPhone. Karena itu kemungkinan besar replica. Kalau nggak pasti ada sesuatu yang salah. Soalnya. Kalau ada Note harga 2 juta. Mas saya juga pengen nih. Atau iPhone 2 juta. Jadi. Mungkin. Kayaknya gitu aja dulu. Video. Komparasi dari iPhone XS. Beneran sama XS. XS-an. Di sini juga keliatan. Kalau jenis fontnya beda. Jadi ya seharusnya udah lumayan. Ngasih gambaran lah ya. Soal. Gimana. Wih. Mirip loh. Tapi jenis fontnya beda banget. Jadi bisa ngekasih gambaran lah. Soal gimana. Cara ngebedain. iPhone XS asli. Sama iPhone XS yang palsu. Jadi. Kalau mau disimpulin sih. Pertama yang beneran saya rasain tuh. Beratnya. Ini. Walaupun berat 20 gram. Tapi. Solidnya beda banget. Terus kameranya. Penampilan kameranya. Ini kerasa kayak kamera Android banget. Sementara. Lensanya iPhone itu. Keliatan memang lebih bagus. Terus. Di bagian sini. Ini kita anggap gak ada stiker HDC ya. Dan orang yang mau jual. iPhone murah ke anda itu. Memang niatnya nipu. Dan dia bilang. Kalau itu adalah iPhone asli. Disini grillnya ada banyak. Disini cuma tiga. Itu yang asli. Disini garis antenanya juga ada. Sementara yang. iPhone-iPhonean ini gak ada. Di bagian atas. Kalau di bagian samping dia ada. Bagian bawah juga. Dia yang asli ada. Yang palsu gak ada. Dan yang paling penting sih. Kayaknya tetep liat harganya ya. Kalau misalnya iPhone XS. Dijual di bawah harga 10 juta. Apalagi di bawah 5 juta. Saya itu mencurigakan banget. Jadi. Anda harus. Perhatiin banget. Kecuali penipunya bener-bener. Apa. Total gitu. Mau nipunya. Kayak mau jualan iPhone XS asli. Harganya 20 juta gitu. Jadi. Misalnya. Wah harganya mahal. Berarti pasti asli nih. Ya. Belum tentu. Tunggu dulu. Verguso. Kata orang gitu kan. Ya. Anda harus ngecek lagi. Apalagi barang second. Jadi. Saya saranin. Buat lebih teliti aja. Kalau bisa beli di. Tempat jualan yang resmi. Kayak ibox. Atau. Dimana gitu. Tempat toko yang Anda percayain. Bukan dari. Kayak online shop. Yang misalnya. Gembar-gemburin harga murah. Ya. Intinya sih. Pake logika aja. Kalau mau. Beli HP. Bukan. Sedikit-sedikit. Hmm. Sedikit-sedikit mentang. Murah banget. Jadi kayak. Kesempatan yang gak boleh dilewatin. Justru itu kayak harus dilewatin. Sekarang kali. Ya soalnya saya bikin video ini. Soalnya kayak. Di DM Instagram. Banyak banget yang nanya. Bang ini beneran gak sih. iPhone cuma. 2 juta. 3 juta. Bang ini beneran gak sih. Samsung A9 cuma 1 juta. Ya. Mungkin. Saya mau jawab satu-satu juga. Repot. Dan mungkin bakal ditanya lebih banyak lagi. Jadi saya sekalian jawab. Pake satu video ini aja. Sekalian edukasi sih. Dan asik-asikan. Soalnya saya sendiri. Juga belum pernah. Pegang iPhone HDC. Apakah saya ngerekomenin? Enggak. Tapi kalau misalnya Anda memang mau beli. Ya saya juga gak bisa ngelarang. Karena dari jauh. Ini keliatan kayak iPhone banget. Apalagi bagian belakangnya. Sampai saya harus ngeliat lumayan peliti. Buat gengsi oke. Tapi kalau buat quality. Nope. Jadi begitulah. Thank you buat yang udah nonton video ini. Like kalau Anda suka dengan video ini. Dislike aja kalau gak suka. Ini like buat yang asli. Dislike buat yang replika. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ngomong-ngomong disini ada yang pake replika gak ya? Penasaran? Buat gaya-gayaan oke lah. Dan buat nelpon juga bisa lah. iPhone gitu. 2 juta. Gue 왜 gitu ya? 5 juta.